Pertama, karena PD Perjuangan semua memutuskan akan berkoalisi, tidak sendiri, berarti tidak mungkin kita mendapatkan empat poros, itu poinnya. Yang kedua, juga PD Perjuangan kecil kemungkinan dengan Demokrat dan PKS, sehingga maksimal tiga, tapi paling mungkin memang dua, seperti Bang Fendi katakan tadi, kalau ternyata mereka ada yang bergabung lagi. Nah, yang paling mungkin kalau Capres berdasarkan data elektabilitasnya tren, Mbak Puan ini kan kuat di kandidasi pencalonan, beliau punya tiket eksklusif PD Perjuangan, tetapi memang bukan kelemahan, tapi tantangannya adalah di pemenangan, karena itu membutuhkan figur-figuran kuat. Berdasarkan data survei, realitasnya hari ini ada tiga itu ya, kalau stabil, yaitu Prabowo, Anies, dan Ganjar. Tiga-tiga itu adalah pilihan bagi Mbak Puan, karena Mbak Puan punya tiket kuat, eksklusif, cari figur kuat. Tidak mungkin cari figur, misalnya Cak Imin, atau Pak Zulki Prihasan, atau Pak Erlangga yang elektabilitasnya tidak tinggi. Itu tidak, saya kira PD Perjuangan punya racikan dan punya strategi tersendiri. Yang paling mungkin tiga nama itu yang akan dibuetkan kalau Mbak Puan maju. Nah, masing-masing juga punya keuntungan, misalnya dengan Ganjar Paranowo pertama yang ngomongin Capresnya Pertanya Rara tadi, maka akan terkonsentrasi lah, terkristalisasi untuk kekuatan PD Perjuangan. Poten efeknya maksimal didapatkan PD Perjuangan, tetapi komplikasi politiknya, dua figur ini sama-sama PDIP. Sementara perlu basis Islam, NPU, dan lain sebagainya yang kelompok Islamis. Nah, kalau misalnya itu bersama KIP, ada P3 dan PAN mungkin bisa menutupi, menjawab komplikasi politik itu. Ditambah Mbak Puan dan Banjar juga punya cerup yang sama di Jawa Tengah, Bali, dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, dengan Prabowo. Dengan Prabowo, mungkin Pak Prabowo elektabilitas oke, tetapi beliau figur lama. Ini juga tantangan bagi Mbak Puan untuk meningkatkan elektabilitas soal kemenangan. Nah, yang menarik juga yang ketiga, yang kerap disebutkan oleh Bang F. Simbolon adalah dengan Anies Baswedan. Betul, ini cerupnya saling melengkapi, religius, nasionalis, atau nasionalis religius, melengkapi. Tapi juga punya tantangan, jangan sampai dua kekuatan cerup ini sulit disatukan, kemudian basis Anies justru misalnya kecewa, turun. Sebaliknya juga basis PDP, karena merangkul Anies juga ada potensi turun, itu yang juga harus diantisipasi. Artinya, opsi-opsi bagi PDP berjuangan yang masih cukup banyak tadi itu, memiliki berbagai macam keuntungan politik, katakan peluang, tetapi di saat yang sama punya komplikasi. Dan saya kira PDP berjuangan punya perhitungan untuk sampai ke sana, untuk menentukan. Sehingga kemungkinan akan menjadi dua, tadi head to head kalau Bang Fendi katakan, karena menurut saya capresnya tidak jauh-jauh minimal. Dari tiga itu, satu atau dua akan keluar ya, selain Mbak Puan. Kalau PDP berjuangan menentukan Mbak Puan, apakah capres atau capres. Apakah ternyata Mbak Puan maju, Ganjar gagal, ya berarti ada Anies dan Prabowo. Atau sebaliknya, Ganjar maju juga, dan lain sebagainya. Sekiranya nama capres sudah terbaca dari itu ya, sementara ya, kalau tidak ada gempa politik, tidak berubah peta konselasinya. Medcom.id, sebahagian dari media group network. Terima kasih telah menonton!